PETUALANGAN DI KERETA Kalian harus sudah pulang sebelum gelap ya Serahkan padaku Saya pastikan untuk mengantar anak-anak ke pusat akuarium menggantikan Tuan Roarsen Let's go Stasiun Challenge Ini adalah stasiun yang terbesar di Pulau Challenge Dan stasiun pertama yang paling lengkap Wow, kau tahu informasinya ya? Soalnya Kento suka sekali dengan kereta Makanya tahu sekali tentang stasiun Coba lihat ini Ini adalah kereta yang melintas di stasiun Challenge Kento yang menggambar? Luar biasa Kita akan naik kereta yang ini Lihatlah, rel yang dilewati kereta di wilayah ini disebut jalur Challenge Ini jalur Challenge Stasiun Challenge juga ada di sini Kita naik kereta seperti ini Nah, di sini pusat akuariumnya Luar biasa Perhatian-perhatian dimohon bagi para penumpang Mohon berdiri di belakang garis kuning supaya terhindar dari bahaya Wow, hebat benar sekali Kereta datang Pintu akan ditutup Mohon berhati-hati Oh iya, di pusat akuarium mau lihat apa? Tentu saja lumba-lumba Fleppy ingin lihat ikan-ikan tropis Kalau saya ingin melihat paus Kento mau melihat apa? Aku ingin melihat kapal penunggu sungai Tapi kapal tidak ada di akwarium Maksudku adalah stasiun kapal di pemberhentian berikutnya Apa? Di tiap stasiun pemberhentian jalur Challenge Bunyi kedatangan kereta itu ditandai dengan melodi Tapi di stasiun kapal dari dulu memakai suara bel Nah, ini dia Apanya yang menarik? Entahlah Selamat datang di stasiun Challenge Selamat datang di stasiun Challenge Sudah sampai Sudah sampai Aku masih ingin naik kereta lagi Anak-anak Jangan berpencar ya Ikan-ikan tropis di sana Sebelah sini ada udang-udang laut Aku beri kau yang tunggu Ayolah ke tempat berikutnya Eh, padahal aku masih ingin lihat lagi Kita baru saja datang kan? Kento Di sini ada banyak sekali ikan loh Sudah kuduga aku yang cepat-cepat naik kereta Ikan itu bercahaya Kenapa warnanya bisa begitu ya? Teman-teman Ada apa? Setelah aku pikir-pikir Pulangnya lewat jalur sini saja ya Aduh, apa lagi sih? Kita sudah datang ke pusat akuarium loh Tapi, padahal kita akhirnya bisa naik kereta Berkelahi itu tidak baik Kita lihat ubur-ubur yuk Kenyal Kenyal Tuan Richard, diam-diam yuk Dari tadi cerita kereta terus itu membosankan Fleppy lebih suka mobil daripada kereta Ah, ini kata kuning beracun Nenek yang memberitahukan padaku Kotaknya aneh sekali ya Kento, ubur-uburnya banyak ya Kenyal Kenyal Apa kita keterlaluan ya? Apa boleh buat? Fleppy juga tidak mau kalau diganggu seperti tadi Tadi menyenangkan ya? Kento Kalau Kento ke stasiun nanti jadi semangat lagi kan? Lihat, kereta kesukaannya Kento Harap duduk dengan tenang kereta akan segera berangkat Hei, tunggu Ada apa? Sepertinya kita salah naik kereta Selamat datang kepada para penumpang Kereta Anda sekarang akan memasuki perjalanan di stasiun puncak Jalur puncak Jalur puncak Tujuan gunung challenge Tidak Kita keliru-keliru Apa? Apa maksudnya? Ini bukan jalur challenge Oh iya Bentuk kereta jalur puncak dan jalur challenge itu memang mirip sekali Jadi keliru Kalau begitu kereta ini menuju ke mana? Kereta jalur puncak berarti menuju ke gunung challenge Karena berhentinya di sini kita tidak bisa pulang Oh pulang? Tenang saja dengan ini akan saya cari tahu di tengah-tengah nanti kita pindah kereta Oh tapi Tuan Richard baterainya habis Bagaimana ini? Tunggu sebentar Aku akan mengingat-ingat di mana kita bisa pindah kereta Sepertinya kita semakin masuk ke dalam wilayah gunung Tidak apa-apa Berikutnya kita bisa pindah kereta jalur laut di stasiun taman alam Great! Begitu ya Jalur laut Kereta yang melewati bawah laut Lihat ini Dari stasiun taman alam kita melewati terowongan bawah laut sampai stasiun resort Lalu di situ kita bisa pindah kereta jalur challenge Benarkah? Dengan begini kita bisa pulang dan sempat makan malam Selamat datang bagi para penumpang di stasiun jamur Wah stasiun desa jamur Pertama kalinya aku lihat stasiun ini Wah senang Selamat datang para penumpang di stasiun taman asri Ayo cepat-cepat ke sini Ayo cepat Ayo cepat Masuk terowongan Berarti sekarang kita di bawah laut Di luar terowongan ini ada banyak sekali ikan lho Oh begitu Pusat akwarium tadi menyenangkan ya Selamat datang para penumpang di stasiun penginapan Asik galer challenge Kita bisa pulang Kali ini arahnya berlawanan dengan waktu kita datang tadi Bisa terlihat pabrik dan juga bandara Wow Saya naik pesawat itu waktu ke pulau challenge Wow Kita berhasil pulang Dasar Untung saja ada Kento Jadi kalian bisa pulang dengan selamat Sorry Maaf ya Tadi aku bilang membosankan Tidak apa-apa Aku juga merasa beruntung Karena aku jadi bisa pergi ke pusat akwarium untuk melihat-lihat ikan Kita pergi lagi yuk Lain kali kita sambil makan bekal stasiun Iya Ayo